Di video ini saya akan sharing 4 usaha di desa yang bisa untung 10 juta sebulannya Bahkan usaha yang nomor 2 bisa untung 30 juta loh di setiap bulannya Luar biasa kan? Mari kita simak apa saja bisnisnya Tonton hingga selesai Bisnis yang bagus itu bisnis yang gimana mas? Saya pernah ditanyain gitu Nah jawabannya adalah bisnis yang dieksekusi Nah karena kan gak ada artinya Punya ide banyak bisnis tapi gak dimulai-mulai Iya kan? Nah dari itulah di channel Inspirasi Pagi ini Saya sering mengupdate konten tentang inspirasi bisnis Biar teman-teman ada inspirasi mengenai usaha tertentu Sehingga ada referensi biar penghasilan itu bisa lancar terus setiap hari Karena di era pandemi seperti ini Salah satu cara biar bisa bertahan ya dengan wira swasta Karena kalau kerja ya banyak yang di PHK Dan melamar kerja sekarang ya makin susah gitu Nah oke langsung aja ya Berikut ini keempat bisnisnya yang bisa untung 10 juta di setiap bulannya Nah ide bisnis yang pertama adalah dengan jual sebelah Kebanyakan orang memandang remeh kalau usaha makanan Apalagi makanan keliling gitu Padahal kan gak tahu Kalau untungnya itu bisa jutaan perharinya Nah ini ada nih Ada cewek ya Mahasiswi Yang bisa dapetin penghasilan tuh Dengan omset 3 hingga 4 jutaan sehari Dengan jualan sebelah Dia adalah Rahmi Apriani Pemilik kedai Rembay Yang menjual sebelah dengan beraneka rasa Rahmi juga menambahkan kalau awalnya memulai usaha Dengan punya model cuma 30 ribu untuk jualan Dan Alhamdulillah teman media sosialnya tuh di Instagram Di Facebook dan di WhatsApp Itu sangat antusias gitu Sehingga dari uang 30 ribu itu bisa menghasilkan 150 ribu Keren kan? Marginnya 5 kali lipat Saat ini Rahmi mengaku kalau udah bisa menjual dengan sebanyak 300 hingga 400 porsi sebelah di setiap harinya Dan dengan omset 4 jutaan perharinya Tentunya nominal yang sangat luar biasa kan ya Omset 4 juta sehari Kalau sebulan kan 120 juta rupiah Wih keren kan? Nah jadi bisa nih kamu mencoba jualan sebelah Mengenai resepnya gimana di Youtube banyak banget Kok bisa di riset sendiri Karena meskipun kita nyontek resep yang udah ada Kita ya perlu membandingkan dengan resep yang dibuat oleh Youtuber lain gitu Dengan resep yang lain Sehingga bisa bikin resep yang pas sesuai selera gitu Soalnya kan dari beberapa resep yang ada Kita modif yang sesuai selera kita Oh iya kalaupun teman-teman ingin jualan sebelah yang udah jadi secara online Peluangnya juga sangat terbuka kok Misalnya ini nih Sebelah instan dapur mama Dengan harga 6.500 bisa terjual 9.800 rupiah Total omset berarti 6.500 dikali 9.800 Sama dengan 63.700.000 dari lapak ini doang Itu hanya jualan dari lapak di Shopee doang ya Belum lagi kalau dia jualan di Tokopedia Lazada, Instagram dan lain-lain Jadi dengan jualan di banyak platform Berarti kan penghasilan juga semakin banyak juga gitu Jadi jualan sebelah ini peluangnya besar Bisa nih di eksekusi gitu Bisa dicoba sama teman-teman Nah selanjutnya ide usaha yang kedua Yang bisa teman-teman coba adalah dengan jualan mie pedas Nah ini menarik Sebenarnya usaha mie pedas merupakan usaha yang bertahun-tahun menggeliat Tapi meskipun demikian tetap gak turun hype-nya Meskipun udah banyak yang main di bisnis ini Ya tetap laris-laris aja Karena orang Indonesia itu banyak yang suka dengan mie pedas gitu Seleranya orang Indonesia kan gitu Suka yang pedas-pedas Bahkan kadang omangan pedas Nah untuk pelopornya sendiri Mie pedas ini dipelopori oleh Aris Ardiansah Dengan mie kober Dan sekarang tiap usahanya itu buka Antrianya itu selalu padat banget gitu Antrianya itu selalu panjang banget Dan untuk omsetnya ya jangan ditanya lagi gitu Untuk omsetnya berapa ya jangan ditanya lagi Pasti puluhan bahkan ratusan juta di setiap bulannya Ada juga nih usaha mie pedas yang sukses luar biasa Dengan omset puluhan juta di setiap bulannya Yaitu Minjerit Jerit dalam bahasa Jawa yang berarti berteriak Mungkin karena saking pedasnya kali ya Jadi seakan-akan customer yang beli itu sampai teriak Pemiliknya adalah Rudy Agus Yang merintis pada tahun 2015 Nah Rudy ini memulai membuka usahanya Dengan sistem kemitraan atau franchise itu pada tahun 2017 Dan boom sekarang di tahun 2021 Sudah punya 78 cabang atau utelit Yang bikin mencengangkan lagi adalah Rudy mengatakan Kalau rata-rata dari mitranya itu bisa mengantongi omset itu Sekitar 90 hingga 100 juta itu per bulannya Keren banget kan Jika sedang masa puncaknya beberapa mitra Bahkan bisa mengantongi omset 170 hingga 180 juta Dari omset tersebut si mitra bisa mengantongi profit sekitar 30 persennya Misalnya mitra dapet omset 100 juta nih Maka yang dikantongi mitra bersih itu 30 juta per bulannya gitu Mantap banget kan Jadi bisa nih kamu meniru dengan jualan mie pedas Kalau di desa bisa dicoba dengan mulainya jualan itu dengan pakai gerobak Bisa jualan keliling atau menetap di lokasi tertentu Ntar kalau udah mulai berkembang Baru bikin sistem terus di franchise kan gitu Itu kan bisa Nah selanjutnya ide bisnis yang ketiga Yang bisa teman-teman coba adalah dengan jualan klepon buah Klepon merupakan jajanan tradisional yang enak banget untuk dikonsumsi Warnanya hijau, bentuknya bulat, teksturnya kenyal dengan parutan kelapa muda di luar Serta gula jawa di dalamnya Kalau dikikit gula jawa yang sudah lumer di bagian dalam akan keluar dari mulut Rasanya manis bercampur gurih dari rasa parutan kelapa Nah ini adalah klepon pada umimnya Tapi ada yang lebih inovatif yaitu klepon buah Yang dirintis oleh Reinaldi Angga asal bosuruan Dia berhasil modifikasi klepon original menjadi klepon buah Dengan beragam variasi rasa yang tetap lezat untuk dikonsumsi Tetapi di awal usahanya Reinaldi mengalami beberapa kali kerugian Misalnya aja ketika kelepon yang dibawanya itu ke kampus itu rusak Waktu itu dia masih memakai plastik sebagai bungkus Belum pakai kotak seperti sekarang Hingga akhirnya keleponnya itu dibagakan gratis ke teman-temannya gitu Soalnya kan udah rusak kan Dan pernah juga suatu kali itu diusir petugas Satpol PP Karena jualannya keleponnya itu di jalan protokol di Malang gitu Pokoknya apes banget lah Tapi sekarang ceritanya udah beda Berkat ketekunannya dan kegigihannya dalam menjalankan bisnisnya Sekarang omset per hari bisnis klepon buahnya itu mencapai 2 juta Dan ketika akhir pekan itu bisa mencapai 3 hingga 5 juta gitu Sehingga dalam sebulan bisa mencapai 100 juta hingga 150 juta omsetnya Luar biasa banget kan Jadi inspirasi usaha klepon buah ini bisa teman-teman tiru Dan bisa teman-teman praktekan gitu Nah selanjutnya ide usaha yang keempat adalah dengan jual jamu kekinian Nah jualan jamu aja bisa kok Meraup omset 20 juta dalam sebulan Mungkin teman-teman penasaran gimana caranya Dan gimana detailnya Nah Siti Nugra ini mampu menjawabnya dengan produk yang bernama Jamu kekinian dengan merek Yupon Jadi mantan guru asal Bekasi ini mengembangkan bisnisnya Dengan produksi jamu botolan kemasan 350 ml dan 500 ml Produksi jamu Yupon dengan komposisi rempah-rempah asli Nusantara Seperti kunyit, temulawak, beras kencur, jahe, dan sari asem Yang menarik adalah model awal ketika memulainya adalah dengan budget 500 ribu aja gitu Jadi terjangkau kan Jadi dengan uang 500 ribu aja itu Siti Nugra ini bisa memproduksi 70 botol dalam sehari Dan untuk pilihan jamunya itu ada macem-macem Ada beras kencur, ada jahe, ada temulawak, ada kunyit asem, dan pahitan Sekarang dalam sehari Siti ini bisa meraup 700 ribu Dan dalam sebulan omsetnya itu mencapai 15 hingga 21 jutaan lah di setiap bulunya Mantap banget kan Jadi bisa nih kamu jualan jamu kekinian juga seperti yang dilakukan oleh Siti Yang penting itu rasanya nikmat ya Dan kemasannya itu bagus gitu Soalnya produk sekarang apalagi jamu kekinian ini sangat menekankan packaging yang bagus gitu Soalnya kan kompetitor-kompetitor kan juga ngelakuin yang sama kan Rasanya itu enak dan packagingnya itu bagus gitu Jadi kalau packagingnya cuma asal-asalan gitu ya kurang memikat pelanggan gitu Jadi saya berharap teman-teman itu sangat memperhatikan kemasan Soalnya kan kompetitor-kompetitor juga sangat memperhatikan kemasan yang mereka pakai di produknya gitu Oke demikian video 4 usaha di desain yang bisa untung minimal 10 juta di setiap bulannya Subscribe ya biar tau kalau ada update video yang terbaru Oke terima kasih Sampai jumpa di video